Salam Explore Indonesia Apakah seseorang menganggap Anda memiliki kepribadian yang menarik atau tidak? Itu tergantung pada cara mereka menghargai orang lain dan bagaimana mereka menilai diri mereka sendiri serta dari sudut mana mereka memandang Akan tetapi ada beberapa tanda umum yang menunjukkan kepribadian seseorang itu menarik secara keseluruhan Pembahasan ini penting bagi kita yang ingin lebih mengetahui tentang diri sendiri dan bagaimana orang lain memandang diri kita Nah berikut adalah 10 ciri kepribadian yang membuat orang lain ingin terlalu berada di dekat Anda atau ingin selalu berada di dekat kita karena mereka menganggap kita menarik Tapi sebelum membahas ini ada baiknya kita menikmati ceker perdas dulu yang sudah disiapkan di KPAP Seraya saya menikmati ceker perdas ini ada baiknya yang belum subscribe untuk subscribe Terima kasih Apa saja 10 tanda itu sahabat Explore Indonesia? Mari kita bahas Yang pertama tampil apa adanya dan percaya diri Ketika kita tidak merasa perlu untuk memberi kesan tertentu kepada orang lain dengan memaksakan diri menjadi orang lain itu artinya kita lebih menarik daripada diri kita sendiri Itu berarti rasa percaya diri kita yang lebih kuat tidak bergantung kepada orang lain Kita tidak perlu takut untuk menunjukkan diri kita yang sebenarnya baik kekurangan, kelebihan, dan segalanya Kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang menurut kita masuk akal Ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki kepercayaan diri seperti ini Seseorang yang tidak perlu berpura-pura untuk terlihat baik sulit untuk tidak merasakan dorongan instan untuk menjadi baik Kalau ada di sekitar kita Yang kedua memiliki sikap positif Ini adalah salah satu kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seseorang Orang dengan sikap positif jauh lebih mungkin untuk menarik orang lain daripada mereka yang memiliki pandangan negatif Tentang kehidupan atau diri mereka sendiri Jika kita memiliki sikap positif maka kita selalu memandang hidup dan diri sendiri dengan selalu optimis Kita tidak membiarkan hal negatif menjadi penghalang atau menjadi kewalahan oleh tantangan Pada saat hal buruk terjadi pun kita akan selalu mencoba untuk menemukan hikmahnya Ketika kita dapat melihat kebaikan dan segala hal dan menunjukkan emosi positif Seperti cinta dan kebaikan Itu secara otomatis membuat orang lain merasa senang jika mereka berada di dekat kita Yang ketiga yakini kemampuan diri Ini tidak berarti bahwa kita bisa segalanya Kepercayaan diri berarti mengetahui siapa kita dan apa yang kita kuasai Tidak perlu bisa segala hal atau mengharap orang lain memberi perhatian tinggi Meskipun hal itu terkadang penting Kita hanya perlu nyaman dengan kebiasaan kita sendiri Dan tidak takut untuk mengungkapkan isi pikiran kita sendiri Walaupun kita punya pandangan tersendiri tentang mana yang benar dan mana yang salah Tapi kita cukup berpikiran terbuka untuk menerima perspektif orang lain Dan tidak malu mengubah pikiran kita sesuai dengan perspektif tadi Dan itu kualitas yang menarik Sahabat Explorer Indonesia yang keempat memiliki keterampilan komunikasi yang baik Punya kemampuan komunikasi yang baik dapat membuat kita menjadi pusat magnit Jika kita dapat berbicara dengan siapa saja dan di mana saja Tanpa merasa gugup atau canggung Orang lain akan melihat ini sebagai sifat yang menarik dalam diri kita Ini menunjukkan bahwa kita menarik dan memiliki kemampuan untuk membuat siapapun merasa nyaman Ini bukan hanya tentang mampu mendengarkan Tetapi ini juga tentang mengetahui cara terbaik memanfaatkan bahasa tubuh ketika kita berbicara dengan seseorang Untuk membuat mereka merasa lebih terlibat dalam percakapan Berikutnya adalah memiliki selera humor yang baik Bercanda bisa menjadi sangat ampu dan alat efektif untuk berkomunikasi Dapat membuat kita lebih nyaman dan membantu kita untuk menghidupkan suasana Jika kita memiliki selera humor yang baik Kita mampu menemukan hal kecil dan membuatnya menjadi lucu Kita bisa dengan mudah tertawa Terutama menertawakan diri sendiri Dan tidak mudah tersinggung Jika orang lain menggoda kita dengan ejekan candaan Bila kita punya sifat kepribadian yang menarik Itu bukan hanya menunjukkan bahwa kita pribadi yang menyenangkan Tapi juga membuktikan bahwa kita tidak takut menjadi diri sendiri Sahabat eksplorasi Indonesia Sebelum kita lanjutkan ke yang Poin yang ke-6 Ada baiknya Nah sahabat-sahabat silahkan yang mau ngopi atau ngeteh dulu ya Nah sahabat eksplorasi Indonesia Yang ke-6 adalah sopan Salah satu tanda paling jelas dari kepribadian yang menarik adalah kesopanan Ahlak yang baik adalah tanda dari pendidikan yang baik Ini juga menunjukkan bahwa kita mampu menghargai diri sendiri Dan juga kita mampu untuk menghargai orang lain Itu adalah poin yang ke-6 sahabat eksplorasi Indonesia Yang ke-7 adalah memiliki ikatan emosional Kemampuan untuk mempertahankan ikatan emosional adalah tanda lain dari kepribadian yang menarik Keterikatan emosional meliputi sikap terbuka, tulus, dan rentan Ini berarti bahwa kita dapat berbicara secara terbuka dan jujur tentang berbagai hal Dan mendengarkan perasaan orang lain tanpa mengabaikannya atau menjadi defensif Selain itu, keterikatan emosional membutuhkan empati Kemampuan untuk menempatkan diri sendiri di depan orang lain dengan takaran yang sesuai Nah, sebelum kita berlanjut yang ke-8 Oke, kembali silahkan yang mau ngopi-ngopi dulu ya sahabat eksplorasi Indonesia Kita beralih ke materi berikutnya atau poin yang ke-8 Terbuka dengan pengalaman dan petualangan baru Sahabat eksplorasi Indonesia Artinya, kita memiliki kepribadian yang menarik Kita tidak pernah takut untuk mencoba hal baru Walaupun sedikit menakutkan atau berada di luar zona nyaman kita Kita bersedia menerima risiko dan menggali dunia di mana kebanyakan orang malah takut untuk mencobanya Ini adalah kualitas yang membuat kita menarik dan bahkan tak terkalahkan, sahabat eksplorasi Indonesia Berikutnya adalah bergairah dengan hidup Sahabat eksplorasi Indonesia, seseorang yang bersemangat tentang minat, hobi, dan kehidupan Mereka secara umum menginspirasi orang lain untuk menjadi versi diri mereka yang lebih baik Punya tujuan memberi makna pada semua yang kita lakukan dalam hidup Sifat ini adalah sesuatu yang dikagumi orang Karena menunjukkan komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri Ini juga menunjukkan bahwa Anda memiliki prioritas yang besar tentang apa yang paling penting dalam hidup Sifat ini tentu saja membuat kita menonjol sebagai individu di antara begitu banyak orang yang hanya berusaha Menjalani hari-hari tanpa memberikan manfaat apapun Atau merasa cukup dengan kehidupan mereka sendiri, sahabat eksplorasi Indonesia Yang terakhir adalah rendah hati dan sederhana Kerendahan hati itu menarik, bukan karena bisa terlihat lebih kuat atau pintar Tetapi karena itu membuat kita dapat dipercaya Ketika kita rendah hati, orang lain merasa mereka dapat mempercayai kita dan bersedia terbuka kepada kita Itu juga membuat kita kelihatan lebih mudah didekati Yang merupakan faktor lain membuat orang lebih cenderung ingin berada di dekat kita Ingat, ketertarikan datang dalam berbagai bentuk Ini bukan hanya tentang penampilan Tetapi juga tentang kepribadian, kepercayaan diri, dan karisma Jika kita adalah pendengar yang baik, memiliki sifat positif Dan membuat orang lain merasa nyaman di hadapan kita Bersyukurlah, itu berarti kita memiliki kepribadian yang menarik Nah, sahabat eksplorasi Indonesia Itulah tadi 10 tanda memiliki kepribadian yang menarik Apabila dirasa bermanfaat video ini Silahkan dibagikan kepada teman dan kerabat Anda Terima kasih atas perhatian teman-teman semua Semoga ini bermanfaat Salam eksplorasi Indonesia Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya Terima kasih atas perhatian teman-teman